Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Yang terhormat, Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap. Yang terhormat, Saudara Bupati dan Wakil Bupati Cilacap. Yang kami hormati, Unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap atau yang mewakili. Yang kami hormati, Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan para pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cilacap. Yang kami hormati, Ketua Timpenggerak TKK Kabupaten Cilacap atau yang mewakili dan setenap tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Teriring rasa syukur dan doa, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cilacap terhadap rancangan peraturan daerah tentang RAPBD Kabupaten Cilacap tahun 2020. Rapat Dewan Yang Terhormat Sebagai mana surat dari pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap, nomor 188.35-0983-13 Tanggal 18 Oktober 2019, perihan, pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cilacap, Maka, fraksi Gerindra dalam kesempatan yang berbahagia ini akan menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang RAPBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2020. Setelah mencermati RAPBD tahun 2020 yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati pada rapat paripurna DPRD tanggal 3 Oktober tahun 2019 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap, fraksi Gerindra menyampaikan pemandangan umum terhadap penyusunan RAPBD tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut. Satu, pendapatan daerah. Pendapatan direncanakan sebesar Rp2.989.974.900.620 mengalami kenaikan 4,37 persen atau Rp117.596.301.861 dari APBD tahun 2019. Kenaikan tersebut berasal dari sumber dana pusat antara lain, pendapatan daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah, fraksi Partai Gerindra sangat menyayangkan. Karena kenaikan pendapatan tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan asli daerah atau PAD, bahkan pendapatan asli daerah atau PAD mengalami penurunan pada sektor-sektor yang cukup strategis seperti pajak daerah dan retribusi daerah disebabkan karena adanya sistem pengelolaan keuangan puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Untuk itu, fraksi Gerindra berharap agar pemerintah daerah Kabupaten Cilacat dapat memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD lainnya yang bisa digunakan untuk menutup penurunan PAD yang disebabkan hal di atas tersebut. Dalam RABD tahun 2020 yang direncanakan defisit sebesar 207.264.678.459 rupiah, maka fraksi Gerindra mengharapkan dalam upaya menutup defisit tersebut tidak hanya mengandalkan silpa tahun 2020 saja, akan tetapi juga perlu dilakukan upaya penaikan target pendapatan asli daerah atau PAD. Rapat Dewan Yang Terhormat, lain daripada itu pada kesempatan yang baik ini fraksi partai Gerindra menyoroti berbagai persoalan yang kita hadapi saat ini antara lain sebagai berikut. Satu, tentang kesejahteraan GTT-PTT yang belum menyerah harus diverifikasi kembali dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di mana disitu disebutkan bahwa seorang guru adalah mereka yang aktif mengajar dan berijasa strata 1 atau S1. dengan tujuan kita akan mendapatkan jumlah yang pasti GTT-PTT yang memenuhi kriteria tersebut di atas. Terhadap GTT-PTT yang tidak memenuhi kriteria pemerintah daerah, pemerintah daerah harus berani bersikap tegas dalam rangka memberikan kepastian nasib mereka. Setelah kita mendapatkan jumlah yang valid tersebut, maka kita jadikan sebagai pedoman untuk menghitung besarnya anggaran yang dibutuhkan. Hal ini yang harus kita perjuangkan bersama untuk menyelesaikan persoalan GTT-PTT di Kabupaten Cilacat. Dua, terkait dengan program bantuan keuangan khusus kepada desa, fraksi Gerindra berharap dengan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, maka pengalokasiannya diharapkan secara proporsional, mengingat bahwa luas wilayah, jumlah penduduk, penduduk miskin, dan kesulitan geografis masing-masing desa berbeda-beda. Otomatis jumlah kebutuhan anggarannya pun berbeda. Tiga, terhadap bantuan sosial bagi keluarga miskin yang kurang tepat sasaran, maka fraksi Gerindra berharap agar terus dilakukan verifikasi dan validasi data secara kontinu dalam rangka memvalidkan basis data terpadu atau BDT di Kabupaten Cilacat. Dalam melakukan verifikasi faktual, diharapkan untuk melibatkan para ketua RT atau tokoh masyarakat yang ada di lingkungan terkecil untuk mendapatkan informasi yang betul-betul sesuai dengan kenyataan yang ada. Empat, fraksi Gerindra juga mempertanyakan terkait konsistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Cilacat tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu tentang pembangunan infrastruktur wilayah dalam rangka memperkuat pengembangan wilayah, pinggiran, dan perbatasan. Akan tetapi, dalam hal ini salah satu contoh inkonsistensi yaitu ruas jalan Kertajaya, Kedung Wadas, Kecamatan, dan Rumahmu yang berada di perbatasan langsung dengan wilayah Banyumas dalam tahun 2020 ini belum mendapatkan alotasi anggaran. Untuk itu, di tahun yang akan datang untuk dapat diprioritaskan. Lima, terkait jaringan internet atau telekomunikasi, fraksi Gerindra mendorong agar pemerintah daerah Kabupaten Cilacat terus melakukan upaya demi terciptanya akses internet atau telekomunikasi menjangkau ke seluruh wilayah Kabupaten Cilacat mengingat saat ini kita diuntuk untuk melakukan pekerjaan secara elektronik atau online. Keenam, dalam hal perusahaan pemerintah yang wajib layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur perlu dioptimalkan kembali. Contoh kasus dalam hal pelayanan kesehatan, fakta di masyarakat yang terjadi ialah masih terkesan diskriminasi antara si kaya dan si miskin dalam hal pelayanan. Tujuh, mengingat musim kemarau yang cukup panjang mengakibatkan jumlah desa yang mengalami bencana kekeringan semakin bertambah yaitu sesuai dengan data yang kami peroleh dari BPBD Kabupaten Cilacat sebanyak 97 besar dari 20 kecamatan. Untuk itu, fraksi Gerindra mendorong untuk penambahan plafon anggaran bagi penanganan bencana alam yang ada di Kabupaten Cilacat. Delapan, dalam rangka untuk menumbuh kembangkan tingkat kekotong royongan masyarakat dalam bersuadaya, kami sangat berharap program asal suadaya dan bantuan semen suadaya perlu dilanjutkan kembali. Bahkan diperbanyak jumlahnya karena program tersebut benar-benar sangat membantu bagi pembangunan di pedesaan. Sembilan, terhadap proyek-proyek pembangunan infrastruktur jalan, jembatan maupun gedung pelayanan kesehatan seperti puskesmas yang belum terselesaikan dan bersifat lanjutan, hendaknya untuk menjadi skala prioritas di tahun berikutnya agar bangunan tersebut tidak mangkrak dan segera dapat dipergunakan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Sepuluh, dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia, demi terwujudnya SDM yang tampuh dan mampu bersaing di era globalisasi, maka perlu ditingkatkan program pelatihan keterampilan bagi pemuda agar para pemuda sebagai tulang punggung bangsa mempunyai kemampuan atau kapasitas yang sesuai dengan tuntutan pasar saat ini. Sebelas, mengingat begitu kompleksnya persoalan yang kita hadapi, maka fraksi Gerindra mengharapkan agar pemerintah daerah Kabupaten Jilacap untuk mengoptimalkan segala potensi yang ada dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, karena itu merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada yang kita sebutkan di atas. Dua belas, fraksi partai Gerindra berharap terhadap program-program yang telah dicanangkan beberapa waktu yang lalu oleh saudara bupati, seperti program Seribu Paku, program Kampung Keluarga Berencana atau KB harus didukung dengan program-program yang berkesinambungan dan perlu dilakukan evaluasi secara periodik agar pencanangan program tersebut tidak hanya sebatas seremonial semata. Akan tetapi, betul-betul ada kegiatan yang nyata bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Akan tetapi, fakta di lapangan terkait program yang sudah dicanangkan seperti Kampung Keluarga Berencana atau Kampung KB, di sana tidak ada kegiatan yang berkelanjutan setelah dicanangkan. Kemudian, terkait program Seribu Sekolah Paku, di sana masih banyak sekolah Paku yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan juga kesejahteraan bagi guru Paku yang masih memprihatinkan. Terhadap hal tersebut di atas, tentunya harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah Kabupaten Cilaca. 13. Terkait dengan belanja pegawai, bahwa seperti yang kita ketahui bersama beberapa tahun terakhir ini, praktis bisa dikatakan tidak ada pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN, akan tetapi jumlah ASN yang ada di setiap tahunnya, jumlahnya berkurang karena beberapa faktor diantaranya, yaitu karena masa pensil. terkait dengan kondisi ini, hendaknya berbanding lurus dengan penurunan besarnya jumlah belanja pegawai. Akan tetapi, berdasarkan data yang tercantum dalam RAPBD, tahun anggaran 2 RID 20 masih cukup tinggi, yaitu sebesar 42,6 persen. Untuk itu, perlu dilakukan penghitungan yang cermat terkait dengan besarnya belanja pegawai, supaya lebih efektif dan efisien lagi, hal tersebut penting untuk dilakukan, mengingat bahwa untuk mengajukan kuota kebutuhan PNS, harus disertai dengan surat pernyataan kesanggupan membayar gaji dari kepala daerah. 14. APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2020 disusun melalui proses dan tahapan yang panjang, mulai dari musrembang tingkat desa atau keurahan yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan APBD yang ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun 2019. Pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan pada APBD tahun 2020 untuk dapat dilaksanakan secara efektif, transparan dan tepat waktu, sehingga keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang selalu terulang setiap tahun anggaran dapat dihindari. Terhadap hal tersebut, fraksi Partai Gerindra meminta pada saudara bupati untuk dapat melaksanakan pengawasan secara ketat, khususnya terhadap OPD pengampuh kegiatan fisik agar program dan kegiatan yang sudah diandarkan pada APBD dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat manfaat. Rapat doang yang terhormat, demikian pandangan umum praksi Partai Gerindra, DPRD Kabupaten Cilacar, dan kami menyetujui serta mohon untuk dapat kembali tentunya dengan kesepakatan bersama. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.